Intro Pengguna Facebook Lily Sulastri mengunggah sebuah video wawancara seorang dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Ponex Medical Group, Georgia, Dr. Kenneth Badej, yang menyatakan bahwa kandungan vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia secara genetik. Video tersebut juga disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa kandungan vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh manusia dapat menghasilkan penulisan ulang kode genetik atau yang dikenal sebagai DNA. Lansir dari situs WHO.in, vaksin berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh manusia dapat mengenali virus dan patogen yang berusaha menginfeksi manusia. Peneliti dari Aliansi Science Universitas Cornell, Mark Linas, menyatakan bahwa tidak ada kandungan dalam vaksin yang mampu berintegrasi dan mengubah DNA manusia secara genetik. Dengan demikian, informasi yang diunggah oleh pengguna Facebook Lili Sulastri tersebut dapat dikategorikan sebagai konten yang menyesatkan atau misleading content. Menjadi kesimpulannya, hasil periksa fakta Kairulirsa Andini dari Universitas Diponegoro, informasi tersebut adalah salah. Faktanya, vaksin berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh manusia dapat mengenali virus dan patogen yang berusaha menginfeksi manusia. Kandungan dalam vaksin tidak akan berintegrasi dan mengubah DNA manusia secara genetik. Terima kasih telah menonton!